hai hai oke coba hai wow bismillahirrahmanirrahim alaqus jumpa lagi di channel lajiwa hari ini aku pengen berbagi resep bikin dubur cendil dari lapu kuning ini bahan utamanya adalah lapu kuning seberat 150 gram kita haluskan terlebih dahulu ini udah dikukus ya dikukus atau direpus sama aja ini udah lalu kita tambahkan dua sendok makan gula pasir kita tambahkan dikukus kita tambahkan dikukus lalu kita masukkan 100 gram tepung topi mocha tapi tapioca nya ini menurut ini lihat lapunya ya kadar kair lapunya yang penting kalau udah bisa dibentuk tapi kalau boleh bisa dibentuk bisa ditambahkan tepung tapioca nya atau bisa dibanti dengan tepung tetap pakai tangan aja ya tangan saya udah cukup lalu kita bentuk bulat-bulat seperti kunduk bawang besar maupun kecil terserah selera masing-masing nah seperti ini lakukan sampai habis ya ini hasilnya ya lalu kita siapkan air dan ini ada dua sendok tepung tapioca untuk melarukan eh untuk mengentalkan kuah minyak udah ini udah mendidih ya lalu kita masukkan minyak lagu kalau bolanya diantih sangat parash muntah dicaduk lalu kita masukkan ke atas lalu kita larutkan tepung tapioca nya nah ini udah matang ya lalu kita bikin kuah santan nya kita bikin kuah santan nya ya ini ada satu set santan karah lalu saya pakainya tepung beras 2 sendok makan kita encirin dulu lalu kita taruh disinunya lalu kita tambahkan sejumput garam lalu kita masak lalu kita kasih daun pandan satu lembar aja kita nyalakan kumpurnya lalu kita aduk terus lalu didih ya lalu kita matikan kumpurnya lalu ini dihasil bubur cendela bukuning mantul 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 enak ya tuh enak banget kan hmm terima kasih yang telah menonton jangan lupa di subscribe ya semoga bermanfaat dadah Assalamualaikum kalau kita coba terima kasih ispulay rahman rahim alakas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih